Intro Kalau saya minta saudara coba menggabarkan, saudara pernah punya pengalaman direndahkan orang, namun masih bisa tetap senyum dengan orang yang merendahkan ya kan, saudara dimiskinkan oleh orang, namun masih bisa memperkaya banyak orang lain saudara mengalami hal-hal yang mungkin digosipkan orang, namun masih bisa mentraktir yang menggosipkan ya kan saudara mungkin dianggap tidak mampu dari kampung, namun saudara bisa menolong mereka menjadi orang yang berhasil setiap orang harus punya kemampuan bounce back tengok teman saudara bilang bounce back haleluya jadi untuk Edison Pasaribu Harun Lakin saudara-saudara yang lagi nonton saya mau cek Anda punya enggak kemampuan bounce back coba teliti pengalaman Anda saudara dulu pernah dilecehkan orang wah kamu tidak cocok jadi ketua sekolah kitab di Ambon Paulus saya bertahan bahkan sampai bapak ketiga baru meninggalkan Ambon kamu tidak bisa kamu dari kampung saya dapat award ya kan bahkan menerima awardnya di Amerika oh ya ya Sani kalau saya tinggalkan kalau saya tidak ada di situ tidak akan berhasil kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah bounce back amin siapa yang kalau waktu kecil dipoyoi orang jahat bilang dibully yang dijelekan sama teman-temannya saudara nangis pulang lapor orang tua ya kan pernah pernah ya saudara nangis mereka bilang aku gendut kemudian saudara nangis saudara-saudara belajar bounce back enggak apa-apa gendut ya kan dilawan ya kan enggak apa-apa saya pendek ya kan kalau ada gempa saya mudah masuk ke kolong ya kan enggak apa-apa rambut saya botak atau kepala saya botak saya enggak perlu pakai sisir jadi saudara selalu menerima kelemahan dengan senang hati karena apa ada bounce back amin jadi jangan dikit-dikit kena masalah putus asa berhenti baru masuk ke pelayanan dapat penolakan diancam sudah berhenti ketakutan jangan saudara-saudara bounce back amin ini modal hidup yang luar biasa saya membaca buku mengenai 10 resep orang sukses yang diteliti dari banyak orang sukses di dunia ini peneliti menemukan 10 treat atau 10 kebiasaan yang sama pada diri orang-orang yang sukses salah satunya adalah tidak mudah menyerah resilience jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah orang-orang yang selalu bangun dari kegagalan tidak gampang mundur selalu mencari cara jalan keluar pada akhirnya Tuhan akan menolong orang itu untuk menemukan jalan keluar bounce back tengok teman saudara bilang bounce back amin jadi ini yang nonton sahabat-sahabat saya yang nonton brother john carter miss you very much thank you for watching ini pak john carter timantan dosen saya di filipin dia nonton ibu marsilina dan juga christina samuel yang lagi nonton punya kah anda yang namanya bounce back ini penting bagi kita sekalian haleluya kita lanjutkan saya sangat diberkati oleh pelajaran ini kita lanjutkan hal yang kedua yang saya pikir ini sangat penting sekali saya yakin kita semua akan belajar dari sini karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Kristus dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya jadi salah satu rahasia yang membuat Rasul Paulus tahan menderita karena dia bangga dengan penderitaan di dalam Kristus sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus nyata di dalam tubuh kami yang panah ini maka demikianlah maut dia di dalam diri kami dan hidup dia di dalam diri kamu namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis aku percaya sebab itu aku berkata-kata maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata sebab karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus jadi ada satu kalimat yang mengganggu saya karena Rasul Paulus mengatakan kalau kami menderita kalau kami dianiaya kami bisa tabah karena apa? kami kemana-mana membawa kematian Kristus kira-kira apa yang ada di benak Rasul Paulus waktu mengatakan itu kemana-mana kami membawa kematian Kristus artinya kalau kami mati bukan demi kami kalau sampai dengan aniaya kesulitan tantangan penderitaan dalam pelayanan demi Kristus kami mati Kristus yang dimuliakan maka saudara-saudara ini salah satu rahasia bahwa ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus kita melayani Tuhan Yesus kemudian Anda dianiaya yang dianiaya itu sebetulnya Yesus Rasul Paulus ingat waktu dia menganiaya jemaat kemudian dia di dalam dansik dia ketemu dengan cahaya yang membuat dia buta tiga hari kemudian dia bertanya siapakah engkau Tuhan dan dia mendengar ini aku Yesus di benaknya Rasul Paulus pada waktu kita melayani Kristus yang membuat orang benci itu bukan karena membenci kamu membenci Yesus yang kamu beritakan jadi imannya Rasul Paulus kalau saya melayani kemudian dianiaya mati dia bilang saya akan dibangkitkan bersama dengan Yesus amin artinya hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan itu kata Rasul Paulus dalam ayat yang lain bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan katakan kepada teman saudara amin coba kalau setiap hamba Yesus Kristus pakai nilai prinsip yang sama bagiku hidup adalah Kristus yang dimuliakan hanya Yesus bukan yang lain maka waktu kita menghadapi tantangan pergemulan masalah kita tidak akan takut menghadapinya karena apa Yesus tidak akan pernah tinggal diam amin haleluya itulah sebabnya saudara kebenaran ini menolong kita bagi anda semuanya karena kita tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Kristus jadi kalau anda melayani menghadapi tantangan aniaya karena Kristus ingat kalau saudara mati bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan jadi saya ingat Muhammad Najib di Pakistan yang mendengar radio dari Filipin waktu itu masih ada radio shortwave atau SW dan dia bertobat akibat pertobatannya membuat gempar di seluruh kampungnya karena dia pemuda yang berpengaruh di agamanya akhirnya tua-tua dan pemimpin agama di situ membujuk dia untuk kembali ke agama semulanya bahkan orang tuanya pacarnya dibujuk tolong bicara sama Muhammad Najib supaya dia kembali ke agamanya dia tidak mau diinterogasi di kantor polisi berkali-kali yang akhirnya dia ditahan saya mendengar saya membaca sendiri dia disiksa di situ ada satu titik klimaks kukunya dicabuti dan dia tidak meninggalkan akhirnya mungkin tua-tua dan polisi sudah kehabisan akal di ultimatum kalau kamu dalam satu minggu tidak membuat keputusan kami akan gantung kamu di alun-alun hari Rabu jam 9 dia dibawa di alun-alun dimasih dikasih kesempatan 5 menit untuk menyangkali imannya yang baru dihadirkan orang tua pacar dan semua yang lain di situ tapi dia ambil 5 menit bukan untuk menyangkali imannya dia ambil 5 menit untuk meneguhkan imannya satu kalimat yang dia ucapkan Bapak Ibu Saudara-saudara Anda bisa menggantung tubuh saya di sini tetapi kalian semua tidak bisa menggantung iman saya mana mungkin saya menyangkali Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan menunjukkan kepada saya jalan kebenaran dan hidup jam 9 lewat 10 dia digantung bagaimana dia bisa bertahan dia meyakini keyakinan seperti Rasul Paulus tadi kalau saya mati saya akan mendapatkan kebangkitan bersama-sama dengan dia maka dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan amin yang terakhir saudara-saudara glory in your pain kalau pertama tadi saudara belajar relax in your weakness yang berikutnya you must glory in your pain sebab semuanya itu terjadi ayat 15 oleh karena kamu semua bilang kamu sebab semuanya itu terjadi apa itu semua aneh ayat tadi semua itu terjadi karena siapa kamu 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 supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah kalimat berikutnya sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari saya suka ini sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami sebab kami tidak memperlihatkan yang kelihatan memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang kelihatan yang tak kelihatan adalah kekal jadi rahasia yang berikutnya Rasul Paulus tahu bahwa saya ini menderita bukan untuk kepentingan saya saya dianiaya bukan untuk kepentingan saya saya dicambuk bukan untuk kepentingan saya saya menderita karena kamu 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 supaya kasih karunia Allah makin melimpah karena apa banyak orang yang diselamatkan banyak orang yang menerima kasih karunia sampai dia mengatakan begini kalau saya mau keinginan saya saya lebih baik meninggalkan dunia ini dia pernah ngomong kalau saudara tanya mana lebih baik saya mati sekarang dan meninggalkan dunia ini atau saya ada di bumi ini Rasul Paulus saya lebih baik masih ada di dunia ini demi kamu 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 walaupun harus siksa walaupun harus menderita walaupun harus teraniaya tapi kalau kehadiran saya di bumi masih bermanfaat bagi kamu saya lebih baik bertahan di bumi walaupun menderita hebat kan saudara-saudara tidak semua orang seperti ini jadi kalau hamba Tuhan baru mau melayani hujan batal saya meragukan penyerahan saudara untuk melayani Tuhan baru ada masalah sedikit ya kan dibilang aduh motor saya rusak batal berkotba saya meragukan komitmen saudara dalam pelayanan ini karena kalau Anda memahami pelayanan itu demi kamu 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 bukan demi saya maka tidak ada hujan badai yang bisa menghentikan saya awal-awal di sekolah kita pernah ngarang lagu hujan dan badai tak kau tak ku peduli ku tetap melayani ada lagu seperti itu saudara sedang-saudara saya mau mengatakan kepada Anda semuanya saya menghadapi banyak hal kadang-kadang kecapean kalau ikut kemauan daging ngapain saya capek-capek begini saya pernah cerita tujuh hari di sepuluh kota di Amerika dan ada sebagian itu naik mobil bersyukurlah Pak Kevin Scott yang nyetir bukan saya yang nyetir karena saya tidak berani nyetir di Amerika capeknya bukan main dari kota ke kota berjam-jam saudara ngapain bukan demi saya demi anak-anak panti demi para hamba Tuhan perintis saudara kalau hanya untuk saya saya sudah cukup ngapain susah-susah tapi yang membuat saya semangat karena kamu 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 saya pikir Rasul Paulus punya hal yang sama kalau saya suruh milih saya pensiun sekarang ngapain susah-susah menghidupi anak orang iya kan tapi kalau saya hidup seperti itu saya mementingkan diri sendiri saya sudah belajar bahwa kita hidup untuk memuliakan Kristus maka apapun yang kita lakukan Yesus yang dimuliakan saudara-saudara yang masih egois tolong di cek kalau mau melayani Tuhan Anda tidak bisa egois serius nih saudara-saudara kalau saudara mau melayani Tuhan masih mementingkan ego sendiri saudara Anda akan pernah bisa berhasil melayani Tuhan milikilah apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus hidup adalah Kristus mati adalah untung amin trik terakhir kalau tadi glory in your pain jadi penderitaan itu ada manfaatnya tengok teman-saudara senyum eh ternyata penderitaan ada manfaatnya bilang satu penderitaan mendekatkan diri Anda kepada Tuhan ya kan dua penderitaan mendekatkan Anda kepada teman tiba-tiba ada teman dekat yang Anda ajak curhat yang ketiga penderitaan bermanfaat mendekatkan dirimu kepada diri sendiri jadi waktu Anda menderita Anda sadar diri jadi jangan dibuang itu penderitaan muliakanlah penderitaanmu karena penderitaan itu ada manfaatnya katakan amin terakhir sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan kalau Anda mau bertahan dalam menghadapi penderitaan dan tantangan fokus pada kekekalan semua bilang fokus pada kekekalan ini yang Rasul Pahlus katakan karena yang kelihatan adalah sementara yang saya lihat sementara masalah saya ini sementara pergumulan saya ini sementara ania yang saya hadapi ini sementara direndahkan orang sifatnya sementara tapi ada kemuliaan yang saya terima dan saya akan nikmati selama alamannya yaitu di dalam Tuhan saudara-saudara saya jadi ingat waktu Stefanus di Rajambatu Paulus ada di situ waktu itu dia masih menjadi ketua aniaya gereja atau menjadi bosnya yang dapat surat fatwa dari majelis ulama Yahudi itu Rasul Paulus maka dia bisa menganiaya banyak termasuk waktu Stefanus dirajam batu Paulus ada di situ tapi ada satu kalimat saya kurang tahu barangkali Paulus mengamati ketika Stefanus dirajam dia mengucapkan kalimat mirip kayak Yesus aku serahkan nyawaku kalimat mengatakan ketika Stefanus mati Yesus berdiri untuk apa Yesus berdiri menyambut kematian seorang martir di hadapan Tuhan komitmen Anda mengikut Yesus akan diberi penghargaan dan Rasul Paulus sekarang menggunakan itu saya menderita tidak sebanding dengan apa yang saya terima nanti penderitaan saya sekarang ini tidak seberapa dengan kemuliaan yang saya akan dapatkan di dalam surga amin haleluya maka sekali-sekali nyanyi oh Yerusalem masih ingat lagi itu oh Yerusalem kota mulia jangan nyanyi sekarang anda akan di demo kalau anda nyanyi sekarang anda akan di demo oleh orang-orang lain tetapi yang saya mengatakan di surga nanti apa yang anda derita apa yang anda alami diberi penghargaan oleh Tuhan maka kalau saudara sedang menderita karena mengikut Tuhan melayani Tuhan terutama saudara-saudara yang nonton saudara yang sedang dapatkan aniaya kesulitan ada beberapa yang yang menganiaya sendiri adalah suaminya atau keluarganya anda diusir dari rumah gara-gara percaya Yesus bertahan amin setialah sampai mati